Intro Jadi Gomblo ini adalah seniman yang jeneng seniman Tidak pernah punya disiplin waktu Jadi ini rekaman, rekaman itu di plot Sudah di plot Jam berapa sampai jam berapa Lalu sealbum ya, sealbum berapa lagu kan sudah dihitung Dua minggu, tiga minggu Gomblo itu sampai 6 minggu Waduh sampai sekadeng jaket Sampai 6 minggu Lah itu setiap minggu mesti dia ngebon gak duit Ngebon, iya Ngebon, ngebon Seperti ini penyanyi dibayar terakhir Setelah jadi, setelah promo dan sebagainya Sama mas Pak Yadi Sama manajernya Tapi sebelum itu gomblo tiap minggu Dia ngebon Dua minggu Dua minggu Terus yang digawin dengan itu Nukok no BH Nukok no apa tukang becak Itu mas Jadi itu bisa Dua minggu 300 ribu Jaman sakmuno mas 300 ribu Tiga juta 30 juta langit Entek lho Entek langsung Udah Besok siangnya dia ke rumah aku Udah gak duit duit Belas Waduh hari ini gak duit duit hari ini Kopi sak rokoknya Kopi sak rokoknya Mojo sampai sampai hari ini Udah Atau kadang-kadang ini Sup kaki kambing Sup Ya Kedung doro Awak-awak ini kan juga olahragawan ya mas Jaman sakmuno Mangan ini seorang piring telung piring Kuat aja Tidak sikap ya Aku tak sabuk Gomblo Suwenteng aku Kondolok koni Gimana Jaman sakmuno Waktu dia rumahnya di Duduk Pondok Cantran Rumahnya dia pertama kali ngontrak itu Sudah ada Remi Remi masih kecil Montor sih gak Nuk Rima Montor Montor kuno ini Aku kepingin makan kupang Kelam kan Ya kelem Wes Jepapa kini Gomblo Loh ternyata kawan ori Mereka Kondolok Adiru Aku bikin ini Iya Jadi mau dia punya Aku ewang no Ewang no Oh mobilnya mobil Kono beli atik tetet Beli wang tuntul gedok ilo Iyo 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 Beli Masa kerum Masa kerum Masa kerum Ada mobil beli Bakul gedok iyo Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah iyo Eo eo Wala Wes pokoknya Enggak kele Kalo ngerim pake kaki iyo Bener Bolong iyo Wadah Tempat Kami kaki aku bolong Gimana 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 peda Juliana diwes Wes Otopad Iya Otopad ya Gimana Gimana Masa Ngomong Gimana Gimana Tapi begitu Tik Tik Tiga oktad Ancelap Tanyaan Mas Bob Bener itu Tak akone Gak Nggak ada yang ngalahkan Padahal Nek ngomong Sering Keputus karena batuk ya Nafas Tapi begitu Deng Iya Bener Hmm Dan itu juga Boya Apa Kalo dia menciptakan lagu itu kadang Wadah itu Sebentar sudah jadi Iya iya kebiar-kebiar Kalo setengah jam Mas Sering-sering Kalo Sering Sering Jadi musiknya Musiknya Ini seduwe bayangan Terus Tidak bisa seru Ngesin Mari ngesin Kalo inspirasi kan Ngesin 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 Pada Iya om Ini rati sama xuleh Waktunya Mas ini Yois pokalkan Statik Nangkue Promlo Iya Kayak Budel Di hero Bojune Ini 씩 pacars Claim Itu Iyooo Cernyye Panchara C degree Jadi Bodigart Bapak Jeng Budel Bile Enggak Budel Budal Budak udah percaya iya lagi nerekaman kok percaya ya bapak ya soalnya nuk Sule ngomong telur gomloh yang apa namanya kepedulian sosialnya itu sangat tinggi bahkan dulu pernah ngajak Bu Sule dan Bu Rate ke Ndoli untuk melihat langsung kondisi iku yang ada di sana iku sing jalo awal jadi ini aku sih ya ini lho lanjut kebanyakan gambaran dari orang-orang yang terus sering kali gini Nek Deku bar nompok duit misali berrekaman bar manggung gitu ya entek langsung entek musting uno kok bisa gini blokon iku mbok geopoisi tabung entah aku kan suka gini ngajari dek ngono terus kon karuna saknona uang-uang duk kono igus day cerita ikus makanya aku mbak Sule ini aku pengen romblo oleh tah gini bedok-bedok sobo kono kan itu kan ngukung soborono akan nggak papa tak nggak papa terus dibawa ke salah satu rumah yang itu tempatnya yang paling top pokoknya kembangnya doli kembangnya doli kembangnya doli ya itu dia ngomong iji lo telan mbak-mbak ini pas ga iso nompok tamu ya mangane ku sego sampe sambal sego sampe sambal doli bis pira-pira iku dikei teh tehnya ga dek gula bis pira-pira sebanyu ini digodok ngono sampe tapi naik konsing kembangnya iso nompok tamu berapa kali permalem sak nyangkampi sak ma ngepe cangkemmu dituruti ya lu ayam kei ayam ya lu apa sempung warang is ya nompok lagi kayak iya sak na makane gomblo iku naik bagi-bagi duit iku justru dia ngasihnya itu ke orang-orang yang yang sebut yang gak larpu dan sering kali dia pingin mengentaskan mereka dari sana dan itu kan bertentangan sampe korak-korak ikonon itu harus gimana itu buat pertentangan guna unto Dek nate kita pernah Dek bui pacar Dijeneng no kisut Si ngomong lagu nih Bum 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 Hura hurae Ya itu pacarnya dek lemuh Kenal gini di konang studio Nah suatu saat Kita main di Jakarta Berangkat naik Mobil PP itu Berapa hari ya waktu itu di Jakarta Seminggu ya kali Terus 10 hari Bareng balik mule tekan kini Waktu iku are iku Kan Sama gomblowis dintas nor di Ternomule Tapi karena kita Pergi ke Jakarta waktu dia balik Kesini dia diomongi Mereka kono Dia nampak tamu mana iku are iku Wah iku patah hati Karena kisut itu Adiknya Salah satu yang punya Rumah Rumah Mami Itu kono Kan ga isok nangke netok Gak bayar apa-apa Mangan mutu kondi Oh no Padahal selama ada gomblow Iku dia sing bayar gomblow Anggepaya semalem dia terima Berapa orang tamu iku dikei duwe Makanya dia sakit hati Makanya dia sakit hati Patah hati dari itu Sakit hati dia lihat itu Gelap ya Dar Kalau sama Mbak Wiwi Tiba-tiba aja dia dateng Aku kawin nak Ya itu waktu dia masih pacaran Mbak Wiwi Tapi dia bikin lagu mawar desa itu Oh ya Yang dinyanyikan burate itu Itu buat dia waktu itu Mbak Wiwi itu ya kembang desa Istilahnya PDKT lah Bahasanya sekarang PDKT Waktu PDKT dia bikin lagu itu Mawar desa Kawin pun morong-morong Dada Kawin Ya itu kan anak foto nih Yang dia menikah Itu pun katanya Katanya Cak Nanil dulu Pernah cerita itu Apa Mahari Nyelang duwekku sepuluh ewu Nambung mana Tritoneo Mahari Anak orang di Gawo Nang Surabaya Yuka oleh Kok aku tembuk tembuk temenan Wih saya Jadi aku dikawin teh Jadi apa Pacaran itu sudah kandeng-renteng Di Surabaya itu bu ya Sebelumnya dorong ya Tio Ya tapi sering ke Sekali-sekali pernah Sekali-sekali pernah Dibawa Mbak Pivi kan Polos Belokan miskawin lo Bisa no remi kan kuduan lo Ngirit tak mau Iku Kaget itu dia Yoko-yoko kan dapur kebul tau Nomor Cici Jadi akhirnya Mbak Pivi kan yang pegang kendali Terus sejak itu Selalu kita makan siang dikirim sama Mbak Pivi Oh iya Sebelum dia menikah Itu dulu kakaknya yang buat masa Mbak Yunek Enak loh Mas Ani Enak Enak Sopo Pona Ani sih Keterna nangoni Yang jadi operator Sama Mas Bob itu Di Nirwana sekarang Oh Salah satu Pona Ani Ceritanya gomlo Kesederhanaan dia Kelubuan dan Apa ya Itu yang membuat aku Belajar banyak dari dia Temennya itu Mulai kok gelandangan Sampai general Oh yang Album pertama Sampai Setelah ngomong Mbak Yunek gomlo ya Album pertama itu ada adik gomlo Mas Iis Oh iya Mas Sujari Mas Iis Yang dokter itu Mas Iis Di Lawang ya Lawang Ikut nyanyi juga Iya Di Lawang Dokter itu Itu dari buku-bukunya Mas Iis Dia belajar Istilah-istilah kedokteran Tetralogy Valu Iya itu Makanya Ada musisi yang Apa Liriknya itu istilah kedokteran Semua ya Gomblo Album pertama Semua dibikin Inspirasi Iya Iya Dia tetap berangan-angan bahwa Aku tanpa ke Jakarta Aku bisa menembus Bisa menembus ibu kota Wih keren Itu obsesinya dia Dia gak mau Kerekaman di Jakarta Oh tetep di Isis Tapi kan angin Aku menembusnya Mas Tapi kan itu udah tembus tuh Akhirnya Akhirnya Tapi itu ke Jakarta akhirnya Enggak Enggak Tetep di Surabaya Terus akhirnya Mbak Bu kok Dianu di Gak iso melonek ini terus Torok terus aku Gak iso Uduanok lagu Musi ngangkat Akhirnya Enggaknya Lagu-lagu Gila Setengah Gila Terus Apa nama Di radio Gitu-gitu Itu semua Itu setelah dia menikah Ya Istilahnya Album Golek duit Istilahnya Gopono dapur Ini Ini lagu gaya golek duit Lagu gaya golek duit Terus terakhir Sebelum dia meninggal Kira-kira seminggu atau dua minggu Dua minggu Dua minggu Sebelum dia meninggal Nelfon aku Iyo Harapnya Sekarang Harapnya Rekaman Rekaman lagi Sudah Konnya apa Ya tapi jadwal ini kudusin Tengah 88 Tengah 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 Mas Bob Mbak Suli Enggak dengernya Komlo sakit Om nama Loh Jarinnya apa yang melebuh Ya iya ibu kok Is Anu Apa jenengi Is di jadwal Gitu Ternyata dia sakit Mas sakit dharma Itu sampai muntah Darah Tapi itu yang kesekian kalinya kok Dia kan sering sudah Maksudnya sudah sering juga gitu Itu yang paling terbaru Iya itu yang terakhir Dia kan harusnya terapinya nggak boleh berhenti Iya TBC yang sudah parah TBC ini obatnya yang waktu tahun itu Itu obatnya masih Yang harus setiap hari Selama satu tahun Nah itu yang Yang dia nggak tertip Nggak tertip dia Waktu Komplom meninggal itu masih ada foto-fotonya tuh ribuan orang Surabaya tuh plek-plek di jalan Pas layaknya Itu masih ada almarhum Vicky Fendi Ya masih ada almarhum Vicky Ya waktu itu kita layak juga yang ngelindungi Mas Vicky Gini di 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 kanan dulu pas itu makanya hati-hati yonek hati-hati lho rek unu ambik Mas Fendi gini iya waktunya arisan anaknya anak Emas Fendi habis rekaman lagu-lagu digaino lagu Mbak Gomblo judulnya anak yatim enggak salah ya ada lagu itu tentang ceritanya tentang anak yatim terus guyonan habis makanya gomblo itu Hai masakorek mari ini sinarik arisan dari arisan kuburan luas arisan kuburan tersebut koncok-koncok ngunyokona event konu anak mozgeno lagu lomik gomblo bener loh tibai temenan habis gomblo Mas Fendi ismarennya no waye ngelayat wasseri agak gede guyon wunumane aku tak apa kembian aku suruh-suruh guyonnya wajah ngomong gak bayar masuk gyan maneh aku komoris anaknya Mas Fendi akhirnya jadi musisi juga di Jakarta ya dia ngisi masuk TV iya band home bandnya apa acaranya acara TV acaranya indy baris itulah iya ANT diriwis jirwis betul iya iya trans tuju apa trans TV ya lumayan rame pemain keyboardnya kalau beliau berdua ini karakter suaranya kalau Bu Suleh melengking kalau Buratih itu syahdu saya kesesok melengking masuk itu kualitas suaranya udah beda tapi kalau Bu Suleh pernah dibuatkan album ya satu album dulu ya iya itu tahun 80 ya tahun 80 khusus sendiri satu album iya ala Westradi sealbum begitu ceritanya di tempatnya Pukok juga Nirwana Nirwana terbaik dengan Nirwana konsep bermusiknya gomblo itu dia pernah bilang nggak Bu musik saya ini mau saya bawa ke karakter ini misalnya atau atau seperti apa dia lebih banyak ballad ya balladah dan mesejnya itu lebih ke arah apa memotivasi positif nasionalis memotivasi cinta lingkungan itu iya kalau mengkritisi itu dia nggak berani temen-temen ya soalnya di WS Nendra di Breda bikin lagu Bung Karno waktu kini Manggung Neng Senayan tahun 80-an sempet iku ya barengan ambil Iwan Fals satu lagi siapa sul EBIT KAD eh udah lagi satu langsung turun panggung langsung dihentai ini sampai Anu Moghida Rusman iya Iwan Fals sampai Moghida jadi polisi sampai intel tak apa kakarul langsung lupa apa terus ngisar panggung begitu aku mau deno langsung terus gak adik loh Bang gak makan dulu enggak nanti makan gratis aku makannya nanti disana oh iya oh iya Moghida Rusman Moghida Rusman iya iya makanya mungkin ya rotok hati-hati lah lirik-lirik kritiknya itu terselubung dalam dalam bahasa jadi dia lebih banyak misalnya mengingatkan anak muda itu kamu tuh jangan hanya terlena dengan pesta iya tapi ingat masa depanmu tanggung jawabmu itu ikulah kuku yang blues itu mas yang berita cuaca itu loh iya kan yang pita merah esokmu mungkin enggak yang berita cuaca itu akhirnya sekarang kan global warming coba itu dia udah itu kan disitu ceritanya terus waktu gunung yang di Purwokerto sinilah 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 itu dia juga terus lagi message-mesej tentang kemanusiaan kayak waktu Kusni Kasdut akan menjalani hukuman mati hukuman mati itu ada lagunya lagu untuk Kusni Kasdut judulnya duduk Kusni Kasdut judulnya apa itu doa anak seorang seorang pencuri pencuri itu menceritakan Kusni Kasdut ya 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 mencintakan menceritakan ya walaupun dia salah tapi dia manusia tau iya iya benar benar tapi dia punya tanggung jawab Kusni Kasdut itu ternyata dia bagi-bagikan uangnya selain untuk anaknya Robin Hood ya Robin Hood Indonesia pengalaman-pengalaman lucu seperti apa Bu yang pernah dialami ketika bersama Gomblo yang diingat yang diingat ya iku yang tau lambe ini kesetrum iya lambe ini kesetrum terus iku yang mulai mulai lupa kereta barang balik di Surabaya ini sekol Jogja atau Kediri Jogja ya Jogja ya salah satu lah kalau gak dari Jogja atau Kediri pokoknya kita waktu itu harus pulang karena sesuai kini kuduh kuliah itu lo gak isah pokoknya bengigi kuduh mole yawes yako caranya kuduh mole yawes 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 pokoknya kan mana dulu ya pokoknya mole tekan Surabaya yawes mana taku pak stasiun tiketin tiket ini tiket gerbong barang yawes gak apa-apa tiba dicampur bayanganku kan barang itu bayanganku itu yawes orang yang yawes 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 yang yawes Gap B yawes yawes pokoknya segala macam tapi ya seneng aja masih mampu dia ngomong gitar nyanyi-nyanyi seneng aja pas nyanyi-nyanyi aku bayang nonok pitik mencolok jadi pertanyaan nih kok gelem gak dibuji kok gelo kok gelo kok gelem no chichai